Anak-anakku, ayo Najib Fikih Haid Jadi ketika terjadi hal seperti itu, ada dua jawaban Yang pertama menurut Ar-Rofi'i dan kedua menurut An-Nawawi Kalau menurut Ar-Rofi'i Jadi menurut Imam Ar-Rofi'i, si wanita tadi ketika darahnya berhenti Dan kebiasaannya itu setelah darah berhenti, darah keluar lagi Maka pada saat darah berhenti, dia tidak wajiban ngapa-ngapain Dia tidak wajib langsung mandi, dia tidak wajib sholat Ketika puasa juga dia tidak wajib langsung puasa Ini menurut Imam Ar-Rofi'i Sedangkan menurut Imam Ar-Rofi'i, ketika memang darahnya berhenti Berarti dia otomatis langsung kewajiban mandi Kemudian ketika sholat, maka dia wajib sholat Kemudian ketika puasa, dia juga wajib puasa Silahkan kalian mau ikut yang mana Di sini ada menurut Imam Ar-Rofi'i dan menurut Imam An-Nawawi Jangan mager, jangan baper